Halo guys, jumpa lagi di Macamanga. Jadi seperti yang udah gue omongin di video manga haul ya, kali ini gue mau ngebahas tentang 5 komik yang gue sesali karena gue telah beli. Nih ya, disclaimer nih ya, ini bukan gue buat untuk menjelekan suatu manga ya, ini cuma pendapat pribadi gue doang. Jadi kalau misalnya manga favorit kalian ada di video kali ini, murni tolong jangan marah ya, ini pendapat gue, gue nggak bilang ke kalian jangan beli manga ini ya, sekali lagi ya, ini murni pendapat gue, gue nggak bermaksud menjelek-jelekan, mungkin aja seleranya nggak sesuai sama selera gue, gitu ya. Oke, kita mulai dari nomor 5 ya, nomor 5 itu bisa dibilang ya nggak begitu gue sesali, nanti nomor 1 itu yang paling disesali gitu ya, jadi urutannya begitu, dari yang paling tidak disesali ke yang paling disesali, kita mulai dari nomor 5, apakah itu bisa kah ada yang tebak, bisa kah ada yang tahu? Jawabannya adalah ini ya, Fate, Strange, Fake ya. Jadi manga ini itu sebenarnya bagus, gue bener jujur, gue sangat suka manga ini ya, dan manga ini juga bukan manga jelek kasarnya gitu, karena ini itu adaptasi dari light novel yang sangat populer, bahkan bakal dibuat versi animenya sebentar lagi ya. Cuma, kenapa gue menyesal? Karena ya, manga ini tuh mengajarkan ke gue nih ya, jangan pernah beli manga adaptasi light novel, yang light novelnya belum tamat, dan kurang jelas manganya. Ya, lagi-lagi ya, gue ingetin ya, ini bukan gue bermaksud menjelek-jelekan, cuma ini gue sama kayak sadar aja gini, dan kalau kalian masih mau beli, silahkan aja gitu ya. Cuma gini gue jelasin, kenapa gue menyesal gini? Pertama-tama light novelnya ini kan udah keluar sebanyak 8 volume ya, nggak ada yang masalah, 8 light novelnya itu seru ya, banyak yang suka, nggak mungkin kalau jelek dijadiin anime, dan so far gue baca manganya juga ini ya bagus gitu. Actionnya ada, tegangnya ada, semua ada, ini bagus ya. Tapi, manganya ini nggak jelas kelanjutannya. Kalau light novelnya itu kan memang keluarnya lama ya, sekarang itu baru nomor 8, dan ada yang bilang ini tuh keluarnya light novelnya bisa 2 tahun sekali, atau 1 tahun sekali, dan gue sangat mengerti, sangat-sangat memakluminya ya, cuma masalahnya ini, ini kan manga itu adaptasi dari light novelnya ya, jadi sebenarnya sang pengarang itu sudah punya bahan cerita, yang akan digambar gitu. Cuma, setau gue nih, setau gue, kalau kalian tahu, tolong kasih tahu ya, karena gue sangat suka manga ini, setau gue manganya itu cuma ada sampai volume 6, dan ini masih jauh di bawah light novel yang volume 8 itu. Jadi gue bingung, kenapa sang pengarang tidak melanjutkan ini lagi, dan gue takut ini bakal dihentikan manganya ya. Kenapa bakal dihentikan? Gue kasih tahu, karena ini ya, pengarangnya ini kan Rioh Go Narita ya. Nah, Rioh Go Narita ini juga adalah salah satu pengarang yang sangat populer, karena karyanya ya, Dead Mount, Dead Play. Itu lagi booming banget sekarang, walaupun gue belum baca. Jadi gue takutnya, dia lebih fokus ke arah situ gitu. Dan ini jadi kurang. Itu yang gue takutin ya. Jujur, kalau dari cerita, dari gambar, gue tidak ada keluhan sama sekali mengenai manga ini ya, gue suka banget ya. Makanya, sampai kasarnya ini harganya mahal, Rp70.000 juga, walaupun ukurannya besar, tetap gue beli. Kenapa? Karena gue emang penggemar Fate gitu. Dan gue suka. Cuma ya, gue ini sangat takut, ini dikampak tengah-tengah gitu, diberhentiin. Itu yang membuat gue kayak menyesal gitu. Dan kasarnya harga manga ini gak murah ya, Rp70.000 loh ya. Beda dengan komik biasa yang harganya cuma Rp40.000. Gitu. Inilah peringkat lima. Peringkat empatnya adalah, Tokyo Revenger. Kalian bisa lihat ya, ini gue baru beli sampai volume 7 ya, padahal ini udah keluar sampai volume 10. Dan volume 7 ini, bahkan belum gue buka segelnya. Kenapa? Entah kenapa ya, karena setelah baca endingnya, ini bukan karena scanlation ya, jangan salah sangka. Jadi jangan bilang, wah lu sih udah baca scanlation, bajakan, jadi gak ada nafsu beli ininya. Enggak. Semua manga itu yang gue koleksi, kebanyakan udah gue baca scanlationnya dulu gitu ya. Kasarnya jadi, scanlation itu malah membantu penjualan manga. Kalau buat gue nih ya. Cuma kalau Tokyo Revenger ini, jujur, walaupun gue suka banget, tapi setelah tahu endingnya, dan setelah gue review juga kan, gue bilang gini nih, kalau kalian bisa nerima endingnya, ya oke aja gitu, manga ini gitu. Dan kalau, kasarnya gak suka sama endingnya juga, beli aja sampai nanti yang, ada titik tertentu, udah itu juga udah bisa dianggap tamat. Emang gue juga menyarankan kalian seperti itu ya. Tapi, jujur, entah gimana, jadi males aja gitu, ngeliat kebayang-bayang gitu endingnya. Belum lagi gue ngeliat, walaupun udah tamat, masih di milking juga ini Tokyo Revenger. Kalau gak salah cerita tentang si Baji, atau gimana gitu ya. Gue gak baca, udah males sumpah gue. Kalau gue udah males itu, bener-bener gue udah, gak mau liat lagi kasarnya gitu ya. Jadi, ya ini Tokyo Revenger, gue sebenernya gak nyesel-nyesel banget. Cuma, ini masih di, tanda kutip ya, masih tanda tanya, apakah ini bakal gue lanjutin atau enggak, gue masih bingung ini Tokyo Revenger, serius. Karena, ya kalau ngebayangin endingnya, asalnya percuma gitu. Jadi, asalnya, yang kita baca dari awal itu sia-sia, nanti di bagian tamatnya semua gitu. Karena, hilang begitu aja lah intinya, di bagian tamatnya. Gue gak mau spoiler. Ya, jadi karena itulah, gue rada-rada menyesel gitu, ngoleksi Tokyo Revenger ini gitu. Cuma, ya lagi-lagi, gue gak ngejelekin ya. Ini cuma, gue aja mungkin ya. Kalau kalian masih mau lanjut, silahkan. Gak apa, soal. Dan, gue mengerti. Karena itu juga, ini masih masuk urutan keempat. Ya, ini dibilang nyesel, ya enggak. Tapi, dibilang mau lanjut juga, jadi gue bingung gitu. Ya, kalau yang tadi kan nomor 5, Face Rangeback itu, gue masih, gue masih banget. Cuma nyeselnya itu karena, kayaknya bakal putus di tengah-tengah gitu. Itu doang yang gue takutin. Nah, peringkat 3. Ini dia. Kalian tahu ini komik apa? Ya, tahu lah, udah dikasih lihat ya. Burn the Witch ya. Pengarangnya siapa? Titekubo ya. Kalian tahu ya, ini manga itu ukurannya kecil, tapi harganya Rp65.000. Memang, gue akuin ini lebih tebal. tebal. Dan, kalau kalian baca, sebenarnya ini manga asik-asik aja, seru-seru aja, artworknya bagus, ceritanya menarik gitu ya. Tapi, kenapa? Ya, alasannya sama seperti, yang tadi nomor 5 itu. Ini manga itu, nggak jelas kelanjutannya gimana. Memang, gue pernah bilang bahwa, ini kasarnya kalau manga ini, dianggap tamat juga ya, bisa-bisa aja gitu. Karena ya, bisa dibilang ya, udah rada, selesai lah gitu ya, ceritanya ya. Tapi, yang bikin gue jengkel adalah ini. Ini coming soon. Ini tuh udah lama coming soon ya. Tapi dia, nggak pernah ngelanjutin manganya lagi. Gue nggak tahu alasannya apa, gimana ya. Gue terserah ya. Intinya ini, kali ini gue akuin, gue ngejudge ini. Yang bagian ini gue ngejudge ya. Gue itu sangat respect sama sensei, yang mengarang berserk ya. Koji Miura ya. Eh, bukan Koji Miura, Kentaro Miura. Gue sangat-sangat respect pada beliau. Kenapa? Beliau itu sakit-sakitan. Sama seperti Hunter X Hunter juga ya. Tapi, dia masih ngelanjutin manganya terus loh. Kasarnya duit udah ada, tajir udah ada, lagi sakit. Walaupun dia nggak bisa, kasarnya konsisten, tapi dia tetap ada usaha ngelanjutin manganya gitu. Dia nggak mau mengecewakan penggemarnya. Gue itu sangat kesel sama dua pengarang ya. Yang pertama ini Titekubo. Yang kedua, kalian tahulah. Siapa coba? Takehiko Inoue. Ya, nanti itu bakal gue bahas di video lain. Tapi kalau yang Titekubo ini, pernah gue nonton videonya. Katanya, karena dia udah terlalu kaya, si pengarang bersih ini, dia udah males, ngarang mangal lagi. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue ngerti banget. Kasarnya, kalau gue retajir melintir juga, mungkin kerjaan yang gue lakuin sekarang juga, mungkin gue nggak bakal lanjutin atau gimana, atau gimana kasarnya. Tapi, intinya, jangan menjanjikan orang yang seperti ini gitu. Coming soon. Padahal, kasarnya kita udah beli ini, kita menunggu, mendingan, yaudah ini ditamatin, bilangnya one shot gitu. Nggak ada ini coming soon atau apa. Dan lagi, sebenarnya, kalau ini itu bukan karena sakit, bukan karena gimana gitu. Tapi karena, Sang Sensei itu, jujur aja gue mesti ngomong terang-tangannya. Kayaknya males, karena seri ini nggak ngasihin banyak duit. Kenapa gue bilang dia males? Kenapa? Karena, kalau kalian ngikutin Bleach, kalian pasti udah ada baca pengumuman bahwa, Sang Sensei Titekubo itu, dia bakal ngarang art Bleach yang balu, ya, tentang neraka. Nah, kasarnya kenapa? Padahal kan Bleach itu udah jelas-jelas tamat gitu. Tapi, karena apa? Karena bisa diduitin. Bisa dimilking abis. Jadi, gue ngeliat Jepang sekarang, industri imangannya rada-rada bikin kesel, jujur. Ya, Bleach yang udah, kasarnya udah lah, nggak usah dioprek-oprek lagi, masih digetuin. Sedangkan ini, coming soon, kapan? Kapan? Gue nggak perlu deh dilanjutin cepat. Tapi, setidaknya, ngomong lah, oh, gue bakal ngelanjutin ini, kalau udah beres Bleach lah, udah, mungkin tahun 2025, ada konkretnya gitu, ada gimana-nya gitu. Tapi ini, nggak ada sama sekali gitu. Untung aja, ini cuma satu volume, kasarnya gitu. Jadi ya, tapi tetap aja gerget gitu, kesel gue gitu. Ya, itu, nomor, tiga. Nomor duanya apa kan? nomor duanya adalah, ada yang coba, ada yang bisa, tahu nggak? Coba. Ini dia, City Hunter. Manga ini pernah, jadi salah satu manga yang gue puji-puji ya. Ya, mau gimana? Enggak kasarnya. Ini manga itu, manga klasik, tapi gambarnya, bagus banget. Detail, terus gambarnya juga, ceweknya cantik-cantik, cowoknya cantik-cantik, seksi gitu ya. Ceritanya waktu awal-awal, menarik gitu ya. Ada perkembangan ceritanya, nambah di volume satu ini, volume dua. Tapi ya, jujur gue ini udah koleksi, sampai volume 13. Saat video ini dibuat, udah keluar sampai volume 16 ya. Serius deh, gue sangat-sangat, setelah baca sampai volume 13, bahkan volume 13 ini, gue cuma baca setengahnya, gue kehilangan nafsu. Males. Kenapa? Karena, ceritanya bener-bener, monotone-nya super monoton. Oke, gue ngerti ini komik jaman dulu, ya komik jaman dulu itu, emang biasanya kayak gitu gitu. Ini tuh formatnya kayak Doraemon, cuma setidaknya, kalau Doraemon itu, masih mending loh kan. Doraemon itu, tiap ganti chapter, beda alat kan. Jadi, ya ngakaknya beda gitu. Kalau ini ya, perkembangan ceritanya, bisa dibilang gak ada. Ya, perkembangan ceritanya gak ada. Dan, ceritanya itu jadi monotonnya gini. Pasti tiap pasus gini ceritanya. Ada cewek cantik, butuh bodyguard. Dan, si cewek cantik tersebut, gak suka sama si Ryo Saeba intinya, gak suka sama si laki-laki ini. Soalnya cabua gimana, dan akhirnya nanti jatuh hati. Dan si karakter wanita tersebut, punya masa lalu yang gimana lah, entah mungkin masih, di bawah umur, entah mungkin, ya mengejar impian, ya begitulah itu, ceritanya begitulah. Kelise banget menurut gue. Di awal-awal lucu gitu. Haa, ketemu, terus si Saeba-nya, misalnya, ngintip ceweknya lagi ngapain itu, itu lucu. Cuma lama-lama, leluconnya gak berubah, begitu terus gitu. Jadi, memang, ini itu bagus gue akuin ya, awal-awalnya volume 1, 2, 3, jadi itu seneng banget gue. Tapi, lama-lama, kok, gak ada yang, berubah lagi ceritanya gitu. Gak ada kayak perkembangan karakternya si, apa tuh namanya? Gue sampe lupa si Mokori ini, sama si, ini gak bener, sampe saya, gue sampe lupa nama karakter ceweknya, karena saking gue udah malesnya, dan gue udah lama gak baca, gue bener-bener sampe lupakan lah, udah lah, gitu, buang-buang memori di otak gue gitu. Gue jadi, ya intinya males aja gitu, ini. Karena menurut gue monoton aja, leluconnya begitu terus. Gitu, dan, ya, yaudah, begitu gitu. Jadi, gue juga gak tau, ini mah kayaknya gak bakal gue lanjutin, serius. Udah aja 13, di, di laci, diam. Abis ya, bagaimana? Soalnya, ya, menyedihkan sih. Ini, inilah kalau kata gue, kalau komik dipanjang-panjangin, menurut gue, ya, jadi seperti ini, menurut gue. Cuma ya, gue ngerti banget, kalau kalian yang suka sama City Hunter, ya, gue ngerti, ada, emang ada kualitas yang bagus di komik ini, dan, itulah alasan kenapa gue juga beli gitu, sampai 13. Cuma, mengingat ini masih tamatnya sampai volume 28, kalau gak salah, dan harga komik ini tuh satunya gak murah ya. Ini tuh harganya yang baru berapa ya? Sekitar 6. Nah, 65 ribu satu ini ya. Mengingat ini bukan komik yang standar yang murah, jadi, mending gue alihkan budgetnya ke, manga lain. Gitu ya. Nah, yang volume satu apa? Yang volume satu, ini saking gue gak sukanya, manganya udah gak ada di sini. Apakah itu? Judulnya itu, She is more ordinary than I expected. Serius deh. Itu gue beli manga itu, buat di review ya, karena gak ada baca, karena gak ada manga scan-nya, gue gak bisa nemuin manga scan-nya. Dan, setelah gue baca, bener deh, volume satunya, oke lah, hehehe, masih kita lihat deh, volume duanya seperti apa. Pas gue baca volume duanya, gue bener-bener, udah, ini cerita apa sih? Itu, akhirnya, ya, udah lah, bener-bener gue udah muak banget, gue jual. Gue itu jarang banget jual manga ya, kecuali mungkin, ya itu, itu adalah manga pertama yang gue jual, gitu, karena gue pikir, aduh, ini, ini bener-bener ceritanya gak make sense banget, gitu. Lagi-lagi antara kalian, ah, kan, lu aja yang bego, gak ngerti ceritanya. Ya, mungkin, mungkin, seperti yang udah gue bilang ya, list ini itu cuma, hmm, apa itu namanya? Ya, pendapat gue doang, selera gue, gitu, jadi, wajar banget, gitu, kalau kalian gak setuju sama yang gue ini, gitu, ya, gue gak bisa berusaha seobjektif mungkin, karena, ya, gue udah berusaha seobjektif, kan udah gue kasih tau kelebihannya, dan kenapa gue gak suka. Kalau kalian merasa yang gue gak suka itu, bukan masalah bagi kalian, ya, why not, gitu, kalian koleksi manga ini. Gitu aja deh, video kali ini, ya, yaudah, terima kasih ya, udah nonton sampai habis. Gue juga pengen tau banget, kalau kalian ada gak sih manga yang kalian sesali, gitu ya, dan apa yang kalian lakuin, gitu, apakah kalian berhenti manga itu dijual, atau gimana, gitu, kasih tau gue di kolom komentar, karena itulah, alasan kenapa gue bikin video ini, gitu. Gue pengen tau, apakah cuma gue doang, gitu, yang nyesel beli manga tertentu, atau kalian juga, ada gitu, yang nyesel, gitu. Ya, gitu aja deh, terima kasih udah nonton, pastikan like video ini, kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan video selanjutnya, guys. Sampai jumpa.